Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rai Sekian level terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Yes, kali ini kita lagi ada di mall at Alam Sutera Kebetulan kita pengen ikutan acara otomotif lagi Kita datang ikut serta di kontes Auto Day Indonesia Nah, ada suatu hal yang menarik Yang terjadi pada momen saat ini Kebetulan ini jam 3 lewat 20 ya Oke, jam 3.20 pagi Jadi, selama perjalanan itu dari Jakarta sampai ke Tanggerang ini Mobil itu tuh gak bisa kita cuci Kenapa? Karena kondisinya hujannya lebat banget Hujannya gak deres-deres banget sih Cuman rutin gitu kan Itu yang bahaya Sampai akhirnya Legendal yang kita ikut ceritakan ini Teman-teman bisa lihat Ini kotor banget Ini kotor banget Parah ini kotornya Tuh ya Ini bercak-bercaknya kotornya parah banget tuh Pertanyaannya Ini mobil mau ikut kontes Udah parkir di dalam mall Gimana cara ngebersihinnya? Ya kan? Gue udah sempet hopeless nih Aduh, gimana nih? Masa mobil kita pajang di mall Tapi dalam kondisi kotor kayak gini Kayaknya gak keren banget kan? Nah, tapi teman-teman Jangan sedih dulu Siapa yang sedih? Gue gak sedih ya Ya itu maksudnya Gue gak boleh sedih Karena apa? Karena Gue disini mau Ngasih lihat sama teman-teman Satu hal baru Teknologi terbaru Dari yang namanya Membersihkan mobil Nah, penasaran kan seperti apa? Gue juga penasaran Karena jujur Orangnya sudah ada di belakang kamera Bentar lagi akan gue panggil Alatnya gak banyak Dan Dia mau ngeklaim bahwa Ini adalah cuci mobil Waterless Jadi tidak menggunakan Water Gak pake air Iya, bener deh Bener gak sih? Bener Ah, yang bener lho Pak Lho, ngantuk lho jangan begini lho Oke, langsung aja kita Ngobrol-ngobrol sama orangnya Ini dia Bang Dika Whatsapp Gue panggile Bang Mas, Om Panggil Mas saya Kebetulan gue orang Jawa Kenapa? Pegang aja ya? Oh, lu berarti Overwhite kayaknya Sama kayak gue Makanya gue pake tas nih Lu overload Mas Dika Gimana om? Apa sih ini? Ya apa? Eh, kita mau Ini Mobil gue kotor Terus tadi kata lu Lu tenang aja pokoknya Bersih Ya kan? Lu bilang gak ada teknologi baru Cuci mobil Waterless Jadi Gue punya terobosan baru Ini ke atas Siap Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi gue punya terobosan baru Gue punya cairan khusus Yang emang Ramah lingkungan Yang pertama Ketika nyuci Itu gak butuh ember Gak butuh ember Gak butuh ember Oke Ember gak butuh Gak butuh air Gak butuh air Kita hemat Hampir 40 liter mungkin ya Lebih mungkin ya Kalau untuk nyutim mobil 40 liter Sorry, 40 liter ini Satu mobil Satu mobil Bisa 400 atau 40 sih Kayaknya gue harus bikin konten Kita besok cobain Cuci mobil Abis berapa liter Kita coba pake aqua gelas Ya kan? Beli berapa kardus Ya gak tau gue berapa Tapi intinya bener-bener tanpa air sama sekali Tanpa air sama sekali Ya cairannya air Cuman kan butuh cuman sebotol dikit Dan itu juga gak habis Xiaomi Mana? Yang botol itu yang tadi lo bilah itu Botol tadi mana ya? Tadi gue gak bawa ini Bisa lo gak netak Kocok ya Ini kau, sini Aduh asisten gue lama banget Cakep ya asistennya ya Mamba Nah ini gue punya cairan Waterless car wash Coba boleh gue pegang? Boleh Beli tapi Kan gue pegang doang Oh iya udah Tidak dulu Namanya Goodman car wash Segini doang Ini bisa berapa kali uji mobil? Sekitar 5 kali 5 kali uji mobil? Barang lebih 5 Berapa duit? Ini Kalau untuk promo Hah kepo kan? Lo cek nih di Instagram ini Goodman? Goodman car wash Car wash Nah lo cek harganya Jangan lupa follow Goodman garage juga Goodman garage dan Goodman car wash Ntar kita akan main-main Juga lah ke showroom media nih Siap Berapa duit sih? Dan ini untuk Kasih tau dong Kasih tau berapa duit Nah ini kalau untuk promo Jadi Nyuci Gue Bonusin satu ini Nyuci? Lo bonusin satu ini? Gak ngerti gue Harga Rp 150.000 Plus ini Normalnya Rp 150.000 Gak plus ini Oh normal Bentar Berarti lo juga bisa nyuci mobil Dimanapun? Dimanapun Jadi lo dimana Selagi di Jabodetabek Gue bisa nyamarin Kalau di Bandung gue gak bisa Bisa aja sih Kalau gitu Siapa tau Next gue buka di Bandung gimana? Boleh Terkontekan aja langsung Intinya Lo bisa Order mereka Booking mereka Perlu booking apa Bisa langsung 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 kita gara-gara pada itu juga Langsung Oke Jadi gue telpon langsung dateng Langsung dateng Timnya banyak dong Timnya banyak Oke Tapi sebelum kita jauh-jauh sampai ke sana Kita mau buktiin dulu kemampuan dari Goodman Car Clean ya? Ya Car Clean Car Clean ini Waterless Car Wash Seperti apa? Boleh? Gue dipanggil Tidak Le Tole Tole Panggalnya ada yang tole Yang satu Tole Gue panggil gitu Biar gampang Kalau gue panggil lagi nih Tol Jangan diulang-ulang Ya kan gak enak denger gak loh bang Bang Tapi ini kalian teman-teman bisa lihat nih Ini kotornya parah banget loh Tuh Apalagi mobilnya warna putih ya Parah pasti Oke Ambil Mereka mau kerjain Iqbal ambil dulu Semuanya ambil Yang kotor-kotornya ambil Kita buktikan Waterless ini seperti apa? Bang Boleh bang? Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu nih Kalau mobilnya kayak begini Memang ya Begini adanya Mainkan lah Kak Gue yang ngontok dari awal Gue mau ngalirin sama dia Ini ntar dulu kan gue lagi syuting Jadi panggil Ini memang ngeselin nih Pak Mikya Ini Pak Mikya kan jadi gebung Oh gitu 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 Orang banggu-banggu Kita Ini Sejak lama ini Cuci mobil Waterless ini Tanpa air Baru sih Teknologi baru Teknologi baru Gue baru Baru ngejalanin lah Mudah-mudahan si Oh jadi Paketnya kalau misalnya Kita agak kesini kali ya Biar bisa Sambil ngecut gue belakang Jadi ini paketnya adalah Lu cuci mobil Rp150.000 Dan lu bisa panggil dimanapun Di kantor Di rumah sakit Di rumah mantan Jangan Di rumah mantan Rumah mertua dong Kan sekali nyuci rumah mertua Rumah-rumahnya Suci Skip Skip Gak Rumah mantan gak boleh Rumah mantan boleh Mantan apa dulu Mantan pacar lah Oh mantan pacar Gue kira mantan istri Boleh lah Nggak cek rujuk Kalau mantan istri Ya kalau emang jodoh kan Gak akan kemana ya Palingnya bila temennya kan Gak jauh Gak jauh Dimanapun Nah Bisa liat Ini Before After Lu boleh cek Gue pegang ya Boleh Gereit rum gue Enggak ya Emang ini bukan belu Bodi Bodi Wih Wih Kinceng ya Ini kacau Kalau penuh ujung Kayak air talus Serius Ini kacau Tadi cuma lu lap-lap Dikit doang om Kalau dikasih air Kayak air talus Nantilah Coba Ini Gue masih gak percaya Kalau segini doang Kalau tester kan Jangan dikit lah Banyaknya dikit lah Ya kan Masih kasih contoh Ini kan motor banget Gue mau liat Before sama afternya Oke Before afternya sih Ya Masih kurang percaya Kurang banyak Singkat lah ya Ini kalau kanebo biasa Biasanya baret Nah itu dia Makanya gue pertanyaan gue nih Yang lagi gue liatin dari tadi nih Ini apa gak bikin Bodi mobil jadi baret Gue kan sebelumnya udah Reset Reset Masih ya Reset berarti kembali ke awal dong Iya Reset kembali ke awal Sudah kentang magoci Sudah beli tiket nonton Senem komedi dia Sudah kentang magoci Reset Jadi intinya lu bisa dipanggil Bisa on the spot ya Maksudnya Ya On the spot Kalau Bener Untuk bae Lu orang mana sih kok bae-bae Jadi 150 ribu bisa didatengin Dimanapun Selama di Jabodetabek Tapi kalau on the spot Maksudnya kalau lu dateng ke Tempat gue Di blog cam Itu dapet bonus Oh tempat lu di blog cam Tempat gue di blog cam Belum gue tanya lu pada Promosi ya Iya mohon maaf Tempat gue di blog cam Bentar ini cairannya sama Buat kaca sama buat body Sama Buat kaca sama body sama Tapi kaca Kalau setelah dilapisin itu Lu siram pakai air Kayak air talus Eh kayak daun talus Asli Asli itu Tempatnya di blog cam Tempatnya di blog cam Lantai basement Bursa mobil Bursa mobil Itu bisa Disana on the spot bisa Bisa Bonusnya apa kalau kesana Dua vita satu Aja Kalau gue dateng sama cewek gue Gimana Bovita manis Bovita dua Bovita dua Tergantung lu ngajak keluarga Gue kasih bus kardus Ntar Bukan diri Bisa Bener Oke gak apa-apa Di basement Lantai basement Lantai basement Bursa mobil Oke Next kita Akan mampir ke tempatnya langsung Harus dong Harus Bukan gue tagih nanti Bovita Tutup kardus Nggak mau tau gue Tapi gue ajak keluarga Gue ajak Keluarga sampai juga gak tau Gue ajak loh ntar Banyak dah pokoknya Ini resiko kalau misalnya kayak gini apa nih Ada resikonya gak sih Resikonya sih Atau efek lah Misalnya kan kalau kita Apalagi kalau kita ngomongin sesuatu teknologi baru Ini kan menurut gue baru ya Ada efeknya gak sih Efek positif atau efek negatifnya Ada gak Kalau efek positifnya Paling ya Lu gak bakal Ntar dulu ini gak apa Lampunya nyor ke sini Wadah Ini pasti Panitia nih Lagi nyetel nih Oke biarin lah Lu gimana itu gak Apa Apa namanya Warna aman Warna Aman ya Oke lanjut Efek-efek Kita kembali lagi tadi ke efek Dengan teknologi yang baru ini Kalau gue bilang efek positif Ntar dibilang bagus-bagusin Berarti efek negatif dulu Efek negatifnya Ya Gimana ya kalau efek negatifnya Kalau bisa Kalau bisa Agak susah gue jelasin ya Gimana ya gue efek negatif Dalam segi apa dulu nih Karyawan atau Ngobrol pelan-pelan Kan ini nih Gue Oh ini yang berapa nih Setengah empat Mikir agak Agak lolah gitu Gapapa Ini makanya Momen-momen seperti itu Memang sangat dibutuhkan Bagi kita-kita ini Bagaimana caranya Kita bisa bekerja dalam Under pressure ya kan Betul Dalam tekanan Betul Batin lahirnya Kita kan sering nih Pagi gue nih Gue tuh sering banget Cuci mobil ya Di car wash segala macem Rizik ya Oke gak apa-apa Terus Efek negatifnya apa Anggep lah Anggep lah gue sekarang udah gak car wash disitu lagi Tapi gue sekarang manggil tim dari Goodman car wash Dateng nih misalnya ke rumah Atau ke kantor Atau ke workshop gue Oke Gue sekarang nanya lu Bayangan lu efek negatif apa Efek negatifnya Tagian air gue berkurang Efek negatif Itu positif dong Negatif lah Negatif positif Kan gue nyiapin duitnya Jadi berkurang kan gara-gara lu Oh oke Bahannya gue bingung Negatif itu dalam segi apa nih Gue bingung nih Kalau negatif mungkin gini Karyawan gue mungkin capek Kalau lu jauh-jauh Jadi kan dia butuh tenaga kan Butuh tenaga Ujan-ujanan Udah kusut Terus suruh nyuci Kan gak nyuci kalau kayak gini namanya Ya Apa namanya Waterless Coba teman-teman Gue tanya sama kalian Apakah kayak gini disebut dengan nyuci Setau gue Di kamus KPBI Nyuci itu ya Disemprot pakai air Di steam Itu namanya steam Kalau cuman kayak gini mah Bukan dicuci namanya Waterless Iya Enggak ini cakep nih mobilnya Nah Ini salah satu dari Bengkel yang kita pernah pakai juga nih Itu ada onernya tuh disitu Biarin dah Bentar kita lihat lah besok Sorry om Gimana om Gue soalnya suka Gue itu gampang banget Namanya ke distrek Ke distrek sesuatu gampang banget Gitu kan Nah jadi efek negatifnya apa lagi Efek negatifnya jangan terlalu jauh sih Jangan terlalu jauh Kalau bisa Jauhnya mentoknya di Depok lah Bentar Itu efek negatifnya buat Seluruh Efek negatifnya buat Gue bikin mau jelasin efek negatifnya Efek negatif buat customer Nih yang pakai jasa lo ini nih Water Apa namanya Cuci mobil Waterless Nah Efek negatifnya apa nih buat kita nih Si pengguna mobil Gue terbuka aja ya Oke Nah itu dong dari tadi Ah Susah kali Eh disini ya Gue baru namu nih Jadi efek negatif gue Yang pertama Menaruh gue sebagai customer Kalau menurut gue 150 Karena kebiasaan car wash itu hanya 30 ribu Cuci mobil ini 150 ribu Oke Sekali cuci Sekali cuci Oke Itu ya Mungkin untuk kelas Yang kelas-kelas pending Dia Kan berpikir Yang biasa 30 ribu 35 ribu Mentok-mentok 50 ribu Kenapa ini 150 ribu Itu menurut gue Berarti kosnya ya Lebih ke pricely Makanya gue Punya produk Apa namanya Lebih ke apa ya Dibilang eksklusif Enggak Cuman gue punya Produk baru gitu Maksudnya gue pengen kenalin Teknologi baru Teknologi baru Teknologi baru Ini gue mau kenalin teknologi baru Berarti memang Dari pertama Pricenya Emang lebih mahal Terus yang kedua Yang kedua gak Itu aja sih Itu aja berarti ya Kelebihannya nih Kelebihannya bagi customer lo yang Banyak sih Kalau menurut gue Lo bisa Dimanapun Mau di rumah Mau di kantor Dari lokasi sih Gue bisa Terkecuali hutan Gue gak bisa Udah Coba deh Gue ikut deh Ikut ngecek juga Nah iya bener ya Bersih boy Tuh Nanti ada finishing lagi gak li Ada di lap Masih ada lagi berarti nanti Ini segini udah bersih ya Beda lagi kalau paket gope Apa nyuci mobil 500 ribu 500 ribu gue tuh ada fogging juga Oh itu mesti di tempat berarti Enggak Atau delivery juga bisa Gue bawa langsung Gue bawa alat-alat Kayak ala-ala Apa namanya Go clean lah Kayak go clean gitu ya Kayak go clean gitu nanti Oke Mungkin lebih lengkapnya Nanti kita akan coba mampir ke Tempatnya Goodman Car Wash Nanti gue akan coba mampir ke sana Sekarang Gue mau merasakan keuntungannya dulu nih Keuntungannya pakai jasa mereka Di sini mobil udah pasang Udah diem Susah gerak karena belakangnya ada tiang Ya kan Terus tiba-tiba Mobil harus bersih Gimana caranya ya Gini Dan itu cuma butuh satu bottle ya Kalau beli satu bottle itu doang boleh Boleh Ini kan Lu nyuci Gue kasih satu deh Dan bonus Dua kek Kenapa sih cuma satu Gue orang kedua Tiga dong Gue bertiga tuh Kalau Tiga Berarti tiga mobil Apanya Itunya Nyuci ya Waterless Tiga mobil Gue bertiga Matre dia matre Sikit-sikit Bang Ayo bang lanjut bang Saya nama abang ayo lah Si Bang Diki matre Dika Diki Beno One One minus Oke boys, sekarang sudah selesai pencuciannya Dan ini benar-benar sangat-sangat fantastis sekali Teknologi baru yang harus kita support Mungkin memang kalau untuk saat ini harganya cukup tinggi Rp150.000 sekali cuci mobil Tapi menurut gue kalau misalnya nanti teknologinya sudah semakin Di-develop lebih bagus, lebih mudah dan segala macam Pasti harganya akan lebih murah dan lebih efisien Ini sangat-sangat ngebantu banget sih Mobil gue tadi kotor banget, parah Dan sekarang jadi kinclong banget Thank you Goodman Car Wash Segitulah video kita kali ini Bagi kalian jangan lupa kalian bisa cek di Instagram yang mereka ada di bawah sini Goodman Garage dan Goodman Car Wash Nah disitu kalian bisa lihat dulu Selanjutnya nanti mungkin gue akan mampir ke tempatnya mereka Sekali lagi thank you so much Udah bikin Legendary kita menjadi ganteng banget Jadi kinclong banget Jadi gue kaya kan Gue diresur diri, jangan lupa ingat velg, ingat Iya itu dia HSR, bye Mergu Selamat menikmati Hoppla Wait